Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bahas kembali terkait roster yang mana kemarin sudah meningkat 11.658 dan kini turun menjadi 11.655 hanya 3 saja dalam penurunan ini, untuk jumlah-jumlahnya masih sama seperti minggu kemarin, namun disini saya akan membahas terkait perikanan umum, ya, UBT perikanan umum tahun 2024 dan juga perkembangan roster di Manufaktur 1 2024 yang mana sudah lulus ujian kemarin jadi ini masih belum ada peningkatan sama sekali di UBT Manufaktur 1 2024 yang mana rosternya masih belum ada, namun sudah approve itu 33 peserta ataupun orang dan sudah melamarkan online sejumlah 1.599 dan sayang sekali ini ada 3 hari lagi untuk teman-teman untuk mendapatkan SLC di September kemungkinan besar ini Manufaktur 1 ini belum bisa mendapatkan SLC massal di periode ketiga tahun 2024 September mendatang tinggal 3 hari lagi kalau teman-teman yang sudah mendapatkan kalau teman-teman yang sudah mendapatkan kolom 3 insya Allah ini bisa mencapai SLC ataupun bisa menggapai SLC di September besok ataupun besok sudah September ya jadi tinggal 1 hari lagi ataupun 3 hari lagi sudah bisa dipastikan ada SLC massal di bulan September tanggal 3 sampai tanggal 6 dan untuk tanggal 9 dan 13 itu bisa fishing dan sea building oh bukan fishing dan juga service mudah-mudahan tetap ada untuk teman-teman yang di sea building dan juga manufaktur mudah-mudahan di tanggal 3 sampai 6 meskipun dalam 3 hari jika sudah rezeki akan mendapatkan SLC dan bagaimana perikanan mass untuk perkembangannya perikanan sendiri mencapai 3.022 yang sudah masuk roster namun 1 orang yang sudah terbang dan 6 orang mendapatkan SLC ini kesempatan yang sangat bagus sekali karena sudah masuk di roster 3.022 kemungkinan besar SLC fishing di tahun 2024 periode ketiga ini juga akan memberikan dampak bagus buat teman-teman yang fishing 2024 mudah-mudahan bisa cepat terbang dan ingat fishing harus diperkuat mentalnya dan harus diperkuat imannya dan bahasanya ditambah saran saya seperti itu supaya nanti tidak ada terjadinya perselisian antara kamu dengan sajang karena mayoritas saya lihat disini untuk fishing masih kurang bahasa dan mentalnya kurang kerja 1 hari 2 hari 3 hari sampai 1 bulan melarikan diri itu dampak buruknya buat kita semuanya yang memegang bendera Indonesia jadi jangan sampai gara-gara 1 orang negara kita ditutup untuk fishing mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait data roster 11.655 kemungkinan besar di bulan depan akan menambah lebih banyak lagi adanya manufaktur sudah lulus ataupun sending data jadi buat teman-teman jangan khawatir jangan kaget dan jangan heran kalau rosternya meningkat dan ada juga yang mengatakan jangan ujian terlebih dahulu habiskan roster dulu baru ujian nanti akan saya bahas di video selanjutnya dan mungkin sampai disini dulu semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam buka kelar kunci dari kawasan anjel anjel